Yang pemirsa, tiga pejabat kampus besar di Jambi ikut serta menjadi pembicara di kelas ekologi Green Student Movement, Walhi Jambi. Kegiatan yang bertempat di Taman Budaya Jambi ini dihadiri ratusan mahasiswa dan pelajar dari berbagai kampus di Provinsi Jambi. Bertempat di Taman Budaya Jambi pada Sabtu 9 Maret 2024, kegiatan kelas ekologi yang diadakan Green Student Movement tampak antusias diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar seprovinsi Jambi. Dalam kelas ini, tiga pejabat kampus di Jambi turut menjadi pembicara. Di antaranya Rektor Universitas Jambi Prof. Helmi yang menyampaikan materi persoalan lingkungan hidup dalam perspektif hukum adat. Rektor Universitas Muhammadiyah Jambi Hendra Kurniawa dengan materi tentang membangun pemimpin yang memiliki karakter Green Leadership melalui pendidikan ekologi. Serta Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifudin Jambi yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan yang menyampaikan materi mengenai tinjauan ekologi dari sisi teologi Islam. Setelah yang tiga pejabat kampus tersebut juga turut menjadi narasumber dari pihak Walhi Jambi, yakni Dwi Nanto, selaku manajer kajian Walhi Jambi yang menyampaikan tentang potret pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dari penyampaiannya, keempat narasumber ini menyempakati bahwa lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama untuk dijaga. Menurut Aditya Prakoso, selaku mentor GSM dan juga merupakan staf Walhi Jambi, dengan hadirnya para profesor atau akademisi pada dialog ini, diharapkan mampu memantik semangat inisiatif anak muda dan juga menyadarkan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Harapan kita kan dari tiga kampus ternama di Jambi lah ya, harapannya ini dapat menggugah inisiatif-inisiatif mahasiswa dari kampus-kampus tersebut ataupun orang muda Jambi yang terlibat dalam festival orang muda Jambi ini. Harapannya juga dari akademisi, profesor, terus rektor-rektor yang hadir saat ini, itu dapat memberi pemahaman bahwa penting untuk menjaga lingkungan dari sektor akademisi, bagaimana peran orang muda menjaga konteks lingkungan hari ini. Kemudian, dengar kabarnya diundang juga ya pejabat bakal calon gubernorennya, itu bagaimana itu? Nah, harapan kita kemarin bahwa posisi sekarang, orang muda ini kan menjadi sasaran ataupun lumbung suara bagi bakal calon, baik itu berkadak, kelek, kepres. Tapi, ruang-ruang orang muda tidak diberikan sama bakal calon-bakal calon tersebut. Harapan kita, kita mengundang bakal calon yang saat ini ada beredar di Jambi, itu memberi ruang kepada orang-orang muda untuk memahami apa sih gagasan atau pikiran-pikiran dari bakal calon itu terhadap situasi keadilan lingkungan yang ada di Jambi. Harapannya ketika orang muda nanti memilih bakal calon tersebut, mereka dapat memberi apa ya, dapat memiliki pandangan bahwa, oh ini loh bakal calon yang memikirkan kondisi lingkungan saat ini. bukan sekedar mau mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Jambi dengan kebijakan yang akan beliau buat nantinya ketika terpilih.